Halo, jumpa lagi di R&R 29 Gadget & Gaming, di video kali ini saya akan mencoba memainkan Genshin Impact versi 2.0 di Infinix Hot 10s, kita akan lihat seperti apa performanya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan ditonton video ini sampai habis ya. Di video ini kita akan tes di 3 tingkatan grafik yaitu Lowest, Medium dan Highest. Saya akan pasang di maksimum 60fps untuk lihat seperti apa performanya. Kita mulai dulu dengan tes free room di dalam kota, di setting Lowest itu performanya bisa dibilang cukup stabil, walaupun dengan kualitas grafik yang tentunya paling rendah ya dibanding setting lainnya. Tapi untuk gameplaynya cukup stabil dan tidak terlalu banyak terjadi frame drop atau patah-patah. Kemudian kita tes untuk free room di open map atau di luar kota. Performanya tidak jauh berbeda dengan di dalam kota tadi, jadi untuk di setting Lowest tergolong cukup stabil, tidak banyak frame drop dan tidak banyak patah-patah. Karena memang di mode Lowest ini efek motion blur-nya di non-aktifkan, jadi saat kita scrolling di layar itu tidak terlalu banyak menimbulkan beban ke HP dan performanya juga cukup stabil. Kemudian kita tes battle atau pertarungan, di setting Lowest ini performanya cukup stabil, jadi walaupun kita mengeluarkan skill atau musuh banyak mengeluarkan skill dengan efek yang cukup tinggi, itu frame rate-nya bisa bertahan dengan baik, tidak terlalu terasa patah-patah atau macet ya. Jadi di setting Lowest ini untuk performa di battle atau pertarungannya bisa dibilang lancar dan nyaman untuk dimainkan. Kemudian kita tes di setting Graphic Medium ya. Jadi di setting Graphic Medium ini yang paling terasa berbeda adalah mulai aktifnya efek motion blur. Jadi saat kita scrolling layar itu mulai terasa agak berat dan mulai ada beberapa frame drop yang cukup mengganggu. Jadi saat kita tes free room di dalam kota itu mulai terasa agak tidak nyaman, terutama saat kita menggeser-geser posisi layarnya. Kemudian kita tes free room di open map. Seperti yang saya jelaskan tadi, efek motion blur-nya ini mulai terasa mengganggu ya, karena saat kita menggeser layar, itu mulai terasa patah-patah dan tidak terlalu lancar untuk dimainkan. Tapi kalau kita berjalan dalam posisi lurus dan tidak terlalu banyak menggeser layar, masih tergolong cukup lancar. Kemudian saat battle, performanya tidak jauh beda dengan di setting Lowest tadi ya, masih terasa lancar. Memang beberapa kali terjadi frame drop atau patah-patah tapi tidak terlalu mengganggu. Di setting medium ini, performa battle-nya masih terasa cukup lancar dan nyaman untuk dimainkan. Kemudian yang terakhir kita tes di setting graphic highest. Secara umum sebenarnya performa di setting highest ini masih bisa dibilang layak untuk dimainkan ya, masih terasa cukup lancar. Cuma memang di setting tertinggi ini beberapa kali atau lebih sering dibanding setting sebelumnya terjadi starter atau patah-patah. Terutama di area yang agak rame dengan NPC atau saat kita masuk ke area baru, itu beberapa kali saya rasakan sedikit macet tapi hanya sepersekian detik dan setelah itu akan kembali berjalan seperti biasa. Di open map, efek ini akan semakin terasa jadi lebih banyak terjadi patah-patah dan frame drop-nya. Beberapa kali gerakan player sempat terhenti dan itu buat saya sebenarnya tidak terlalu nyaman ya. Untuk performa secara umum masih cukup lancar. Kemudian saat battle atau pertarungan, di mode highest ini bisa kita lihat mulai cukup sering terjadi frame drop yang membuat player berhenti bergerak. Jadi kalau buat saya pribadi sih di mode highest ini sudah tidak terlalu nyaman untuk digunakan ya. Karena kalau kita battle tentunya akan membutuhkan respon yang cepat. Dan jika terjadi frame drop atau patah-patah seperti ini tentunya akan mengurangi performa kita saat bertarung melawan musuh. Jadi buat saya sih setting highest ini tidak terlalu saya rekomendasikan. Oke teman-teman, jadi itu tadi tes memainkan Genshin Impact di Infinix Hot 10S. Untuk HP-nya sendiri, ini saya bisa bilang mencetak rekor ya karena HP-nya panas banget. Di bagian depan sekitar 45 derajat. Dan di bagian belakang itu bisa tembus sampai 49,5 derajat Celcius. Ini tes HP terpanas yang mungkin pernah saya lakukan selama memainkan game Genshin Impact. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa di klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.